Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Clemens Hamo, menyoroti tidak adanya fungsi dan tugas dari Satuan Polisi Pamang Praja di lingkungan pemerintahan. Clemens Hamo mengatakan, padahal sudah jelas di dalam Peraturan Daerah Pemerintah No. 16 tahun 2018, yaitu yang disebut dengan Satuan Polisi Pamang Praja, atau yang disingkat, Satpol PP memiliki fungsi dan tugas mengamankan pemerintahan. Satpol PP harus lebih proaktif untuk melihat hal-hal teknis yang ada di pemerintahan Kabupaten Jayapura. Satpol PP mempunyai tugas yaitu pengawalan kepala daerah, salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Hari ini kita beri apresiasi bahwa kita melakukan rapat perpotim dari Kabupaten Jayapura untuk ketertiban dan keamanan di tanah penambah yang lain. Yang tadi saya sampaikan bahwa di pemerintah itu ada salah satu perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018, yaitu yang disebut dengan Satuan Polisi Pamang Praja, yang disingkat Satpol PP. Itu di pasal 1 sampai 5, ayat 1 sampai 5, poin 1, angka 1, sampai itu dibicarakan Satpol PP itu adalah dia punya tugas itu penegakan. Penegakan antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Terus yang berikut adalah ketertiban dan keamanan. Ditambahkan kelemen setiap agenda PJ Bupati Jayapura tidak ada pengawalan dari Satpol PP. Menurutnya ini perlu ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Untuk itu dirinya berharap ke depan pengawalan terhadap orang No. 1 di Kabupaten Jayapura harus disiapkan dengan baik oleh Satpol PP. Dari Kabupaten Jayapura, Konolia Medumi, INews Jayapura melaporkan.